Intro Ini dia, kumpulan kejadian tak terduga saat pemotongan kue pernikahan yang wajib kamu simak. Check it out! KUE PERNIKAHAN DANA Intro Saat Danang dan istrinya Nura akan memotong kue pernikahan yang sangat mewah dan hampir sebesar satu orang di acara pernikahan ya. Dua, tiga, 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 tiga. Walaupun awalnya terlihat terkejut, Danang dan sang istri hanya bisa tertawa dan kembali menunjukkan pesta pernikahan mereka. Sayangnya, netizen justru menilai kejadian malang itu sudah disengaja untuk membuat pesta mereka viral nih gengs. AKIBAT ALERGI Kejadian tak terduga selanjutnya dialami oleh pasangan dari New Jersey yaitu Victoria Tumolo dan Dominic Tumolo. Di resursi pernikahan mereka, mempelai wanita terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit saat baru saja akan memotong kue pengantin idamannya. Hal ini termaksa dilakukan karena Victoria mengalami gejala alergi. Setelah menjalani pemeriksaan, diketahui bahwa Victoria alergi almon dan susu yang memang ada di dalam hidangan pernikahannya. Beruntung, walaupun gagal memotong kue pernikahan pada hari resepsinya, dia penyelenggara pesta menawarkan resepsi kedua yang tentunya dilengkapi dengan kue pengantin untuk dipotong oleh kedua mempelai. Emosi Pengantin Kejadian selanjutnya terlihat cukup mengejutkan dan membahayakan nih guys. Di tengah proses memotong kue, pisau terlepas dari tangan keduanya. Agak tetapi bukannya menyelesaikan potongan kue dan menyuapkan kue kepada pasangannya, mempelai pria tiba-tiba saja mengambil sebotol sempein dari tangan seorang tamu, mengguncang botol itu, lalu melemparnya dengan keras ke lantai. Kue Paso Pasangan mempelai yaitu Shinne Tamayo dan suaminya bernama Chen sudah membayar 140 ribu peso atau sekitar 39 juta rupiah kepada pihak wedding organizer hanya untuk biaya makanan, termasuk kue pernikahan. Namun di hari H pernikahan yang digelar pada 3 Desember 2019 di Pasik City itu, hasilnya tidak sesuai dengan budget yang mereka berikan. Yap, saat hari pernikahan dilangsungkan ternyata meja makan kosong melompong tanpa ada makanan satupun untuk tamu undangan. Beruntungnya, masalah makanan ini masih dapat diatasi dengan memesan ratusan porsi makanan dari restoran terdekat. Akan tetapi, saat kedua mempelai akan melakukan prosesi pemotongan kue, terlihat bahwa kue itu palsu dan hanya terbuat dari stereofon. Melihat kuenya yang tidak bisa dimakan sama sekali, mempelai wanita pun langsung menangis dan menuntut pihak wedding organizer karena sudah menghancurkan pesta pernikahannya. Aduh, kasihan banget ya guys. Bisa-bisanya ditipu di hari paling bahagia kedua mempelai. Itu dia kejadian tidak terduga saat pemotongan kue pernikahan. Thanks for watching and see you again!